halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yes akhirnya rakit PC gaming baru semuanya serba baru bukan karena mau lebaran tapi karena yang baru memang bikin rindu untuk harganya wihi golongan terjangkau nih nah penasaran part apa aja yang dibeli anu dibeli harga prosesor perakitan halah proses perakitan maksudnya dan kemampuan gamingnya monggo disimak aja videonya sampai kelar biar channelnya makin melar cicilan saya jadi kelar amin it jangan lupa di subscribe dulu ya channelnya satu dukungan kalian itu berarti banget buat saya ya seperti halnya Eva eh tetesan hujan dikala kemarau panjang bagi yang mau intip harganya tenang udah saya siapin teropong eh ngintip apaan maksudnya saya siapin link di deskripsi bahkan saya kasih banyak alternatif nih biar nggak protes ini mati barangnya kosong dan lain sebagainya ya intinya semoga barangnya masih ready ya yang saya share Mari kita ulas partnya satu persatu tapi demi menghemat waktu itu bahasan disingkat aja ya maklum puasa AMD Ryzen 5 4500 3,6 GHz up to 4,1 GHz 6 core 12 street prosesor termurah Ryzen 5 ini harga barunya cuma 1,3 juta rupiah ya kurang dikit sih udah 6 core dan 12 street so pastinya kinerja PC lebih enteng dibandingkan yang 4 core Asrock a360 mhdv R40 barunya dikisaran 820 ribu rupiah kalian masih bisa up prosesor ke Ryzen 7 bahkan Ryzen 9 sekalipun tapi wajib di cek di web ya Apakah harus update bios atau enggak RAM maksimal yang bisa dipasang 32GB dan di motherboard ini juga udah ada slot M2 NVMe TMT Create 16GB 3200 mz dual channel harga sebarunya dikisaran 700 hingga 750 ribu rupiah rakit PC gaming sekarang minimal 16GB ya jangan terlalu pelit sama RAM toh harganya udah murah banget silicon power 512GB niatnya sih pingin ngambil tim eh kosong barangnya ya udah ambilin aja kemampuannya kurang lebih sama dengan tim berikut juga garansinya sama sama-sama 5 tahun harga barunya dikisaran 500 ribu rupiah colorful Nvidia GTX 650 4GB DDR6 128bit sebenernya pingin gandeng AMD RX 580 dari isurik tapi orangnya pingin pakai Nvidia nih alias kubu hijau yaudahlah pilihan paling masuk akal ya cuma ini doang baru ya bukan bekas dengan harga dikisaran 2,6 juta rupiah garansinya tiga tahun aero cool United power 500 watt 80 plus bukan power supply kelas terbaik maklum ngejir budget yang penting bukan power supply korengan ala Korea Koreaan maksudnya mending ini sih dengan garansi tiga tahun masih cukup buat ngangkat spek PC ini bahkan kalau mau naik ke airtake pun saya jamin masih kuat airtake 3050 misalnya harganya cuma 450 ribu Wow murah banget keep gaming ringstein casing seharga 380 ribu rupiah ini udah pernah saya review di video sebelumnya silahkan kalian cek aja video lengkapnya di deskripsi ukuran casingnya mungil ya jadi pas banget ditaruh di meja yang kecil juga ayo udah dihitung belum total PC rakitan kali ini lihat anda bener emang ada yang jawab Bos kagak sih jawab sendiri seperti biasa total rakitan PC ini 6,8 juta rupiah kurang 50.000 Widih sedem gak nih harganya kalau mau murah lagi kalian bisa cari VGA bekas tapi resiko tanggung sendiri ya atau ambil isurik eric 580 yang barunya cuma 1,3 juta rupiah jatuhnya jauh lebih irit Oke kita pasang dulu prosesor cooler RAM SSD ke motherboard khusus prosesor Ryzen kalian wajib buka bracket bagian atas nih dengan membuka 4 bau pengunci lanjut pasang prosesornya jangan lupa nih perhatikan segitiga di prosesor disini enggak perlu tambahin pasta ya karena kalau beli baru backintel maupun AMD udah dikasih pasta di coolernya ingat posisi tulisan cooler AMD ini di sebelah kiri ya kalau kanan kenapa bos tabrakan sama RAM enggak percaya coba ini aja deh kencangkan 4 bau pengunci di cooler ini ampin enggak muter lagi jangan lupa siapin bau tssd dan ini bonusan dari motherboard bukan casing ya pasang SSD M2 nya dengan cara dimasukkan ke slotnya kemudian kunci dengan bau tadi eh saya kelupakan nih jangan lupa power kipas cooler dipasang di CPU 4 pin yakin enggak bakal kebalik pasang power ini sekalian rapiin kabel coolernya langkah terakhir pasang dua RAM ganteng dari tim ini buka dua pengunci RAM bagian kanan aja ya yang kiri udah fix alias sudah dimatiin buat memasang RAM harusnya sehingga masalah toh kebalik juga enggak bakal masuk kalau udah masuk jangan lupa ditekan ujung RAM baik kanan dan kiri sampai bunyi klik lakukan hal sama dengan RAM kedua oke lanjut persiapan di casing casing ini bonus dua kipas ya biar nggak kosong di bagian belakang kita pindahin satu nih di bagian depan taruh di belakang biar belakang nggak gelap posisi kipasnya ini ngebuang udara ya sebutannya sih S house ya eh X house jangan lupa masukin dulu kabel power molek ke lubang manajemen di casing lanjut kunci dengan memasang baut cacing ini ada empat baut cacing yang dipasang Oke kalau udah jangan lupa buka dua penutup slot ekspansi model tanem di casing ini terlebih dahulu biar nggak ngerepotin pas pasang VGA nanti sesuaikan aja dengan posisi VGA ya lanjut pasang backpanel motherboard ingat posisi backpanel jangan sampai kebalik cara pasangnya ini tinggal dipasin aja nih sisi backpanel atas bawah kiri dan kanan terus didorong sampai pas di tempatnya sekarang kita pasang power supply nya posisi kipas power supply itu di bawah biar power supply dapat udara seger dari luar makanya nih kalau lagi butuh kotaknya mending keluar deh buat lihat yang seger-seger lanjut siapin 4 baut pengunci power supply modelnya kayak gini tinggal dipasang dan kencangkan sekarang kita masukin kabel delapan pin ke lubang manajemen mengingat casing ini kabel manajemennya rada jelimet biar nggak nyusahin ya harus begini dulu eh tapi ternyata nggak menguat guys Oke deh kita belah nih jadi dua karena ini kan 4 plus 4 pin dan akhirnya bisa masuk Hore sebelum pasang motherboard cek terlebih dahulu nih Apakah dudukan motherboard udah sesuai dengan lubang di motherboardnya kebetulan yang ini sedikit lari dari kenyataan maksudnya nggak pas yaudah kita bisa pindahin ke atasnya kalau udah ya tinggal masukin ke motherboardnya siapin 6 baut pengunci motherboard model cincin begini dan tinggal kencangkan sekarang kita pasang kabel power prosesor empat pin ke motherboard nah ini ribet banget karena memang casing mungil gini bikin pegel ya buat masang tapi tetap juga bisa dipasang dong kemudian kabel power 24 pin motherboard masang yang ginian ingat posisi pengunci ya tinggal samain dengan bentuk konektornya kalau udah ya tinggal tancapin jangan lupa harus rapet semua kalau rapet itu bagus loh enggak ada celah dimasukin setan apalagi temen setan sorry kepikiran temen bangsat nih Oke kita pasang kabel USB 30 dengan posisi penguncinya ada di sebelah kanan terus tinggal dorong aja hampir rapet kemudian pasang konektor USB 20 ya tinggal disesuaikan aja ya dengan posisi pinnya lanjut konektor from panel yang pertama HDD LED 2 pin di bagian bawah terus konektor power 2 pin kanan bagian atas dan power plus minus 2 pin di bagian pertama kalau bingung lihat di gambar ya bagian depan udah lanjut bagian belakang di bagian kabel manajemen kita rapiin dulu nih keluarin dulu kabel power 6 pin buat VGA Eits jangan lupa pasang power LED casing ini model power sata terus power kipas molek 4 pin dipasang model gandeng seperti ini dan barulah proses perapian kabelnya kalau merapikan kabel sih mana bagusnya ya baiknya sih kabel disusun di area yang cukup luas jangan numpuk di belakang motherboard takutnya bikin susah masang penutup casing sebelum pasang VGA rapiin dulu kabel-kabel ini kita buka dulu penutup slot ekspansi ini cukup dikendorin bautnya terus digeser Oke lanjut tancapin VGA nya ke slot VGA tentunya jangan lupa dikunci dengan dua baut pengunci karena slot ekspansi ada yang bolong dan ini bolongnya dari bawaan casing ya kita pasang penutup slot ekspansi biar nggak kemasukan cicak tentunya dan ini juga dapatnya dari casing-casing yang penutupnya bisa dilepas-pasang ya jadi ada yang nganggur nih kalau udah geser lagi penutup slot ekspansi dan kencangkan bautnya tapi ajaibnya nih nggak kenceng-kenceng ya ampun nih casing nusahin banget Oke deh kita tempelin baut aja nih biar kenceng di bagian slot ekspansinya dan langkah terakhir pemasangan kabel power 6 pin ke VGA posisi penguncinya ada di atas ya terus tinggal ditancapin ke powernya pastikan bagian belakang dirapin lagi kalau ada yang belum rapi dan beginilah hasil perapian kabel di area kabel manajemen bagian belakang maupun bagian depan ya ya cukup rapi sih Oke udah siap silahkan lakukan instalasi Windows di PC ini tapi mohon maaf banget nih ya instalasi Windowsnya enggak di syuting nggak keburu waktu dan yang penasaran gimana performa gaming PC ini lanjut aja tonton videonya setelah ini tanpa narasi ya biar menghemat nafas dan juga waktu bagi yang mau lihat kemampuan VGA ini di prosesor Intel Core i3 Gen 12 cek aja link di deskripsi Oke juga sampai disini aja dulu bahasan PC gaming harga 6 juta plus-plus ini jangan lupa untuk subscribe like dan share makasih udah mampir di NK channel yang bisa dikara nukin ke canaan abone ol 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati